Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan cinta kasih kepada sesama. Pertepatan dengan perayaan bulan tujuh penuh berkah, Relawan Seciwilayah Cikarang mencoba mengajak lebih banyak insan untuk mengasihi sesama dengan bervegetaris. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, bulan tujuh dalam penanggalan Imlek, beragam ritual yang biasa dilakukan sebagai persembahan bagi leluhur yang telah tiada. Hal ini dipercaya agar segala aktivitas dapat berlangsung lancar dan terbebas dari bencana. Memaknai bulan tujuh penuh berkah, Yayasan Buda Seciwilayah Cikarang memiliki cara yang berbeda. Insan Seciwilayah Cikarang mengajak masyarakat untuk bervegetarian dengan berusaha membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup vegetaris. Kita biasanya orang kan banyak misalnya kayak bakar-bakar kertas sembayang, katanya buat leluhur ya. Sebenarnya itu juga apa ya, polusi ya untuk bumi kita ya. Jadi kalau bisa dengan bervegetarian ini kita bisa kok melimpahkan jasa. Jadi dengan bervegetarian kan kita udah berbuat baik. Dengan kebaikan itu kita bisa melimpahkan jasa untuk leluhur kita. Semoga leluhur kita yang misalnya lahir di alam peta atau misalnya telahir di alam misalnya minatang atau apa, mereka ikut berbahagia dan mengkondisikan mereka untuk lahir lagi sebagai manusia. Semangat inilah yang coba dibagikan oleh relawan seci di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan membentuk tim masak vegetarian untuk menggalang hati banyak insan, tergerak untuk mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuh dan lingkungan. Hari ini kita masak vegetarian dalam rangka bulan Agustus atau bulan lunarnya Cina ya, bulan 7. Itu dimulai dari tanggal 19 Agustus sampai 16 September. Itu bulan penuh berkah. Saya pengen mengajak banyak orang untuk bervegetarian. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen bervegetarian, misalnya tidak bisa penuh bisa memilih 15 hari ataupun seminggu misalnya 5 hari ya. Kalau bisa penuh sih lebih bagus ya, itu berkahnya lebih besar. Di masak vegetarian ini dibentuk berawal dari galang dana depo pelestarian lingkungan di Cikarang. Kini semangatnya berlanjut dengan mengajak masyarakat umum untuk mencoba dan mengkonsumsi makanan vegetarian. Dengan membuka order makanan, relawan bekerjasama mempersiapkan bahan pangan dan mengolah bersama-sama. Kita sili Cikarang ini ya, kita pengen mengajak banyak orang untuk jadi relawan dan bervegetarian. Kenapa? Karena di Cikarang ini sedikit ya, kita relawannya nggak terlalu banyak. Dan kita pengen mengajak orang lebih banyak untuk jadi relawan dan bervegetarian. Dan kita bisa masak untuk banyak orang, kita juga sambil bisa mencari dana. Pola hidup vegetaris tidaklah sulit untuk mempraktekan langsung. Tim masak vegetarian seci komunitas Cikarang dengan mudah mengolah bahan makanan non-hewani menjadi makanan yang lezat dan sehat. Beragam jenis makanan pun telah berhasil dibuat pada kesempatan kali ini. Masakan vegetarian itu lebih banyak variasinya ya. Dengan begitu, semakin banyak orang bergabung, semakin banyak orang bervegetarian, otomatis tidak mengkonsumsi daging, itu lebih sehat. Dan untuk menjaga bumi ini, juga biar lebih berkepanjangan. Tujuan tim masak vegetarian ini agar para pemulai yang baru memulai bervegetarian mengerti akan makna dari bulan tujuh penuh berkah dan menjalankan misi bervegetarian dengan sepenuh hati. Pengen mengajak semakin banyak orang ya untuk bervegetarian ya. Karena ini penuh berkah, penuh berkah untuk berbuat kebajikan. Nah ini kesempatan bagus ya buat kita melakukan kebajikan ya. Selain itu, kita juga bisa melimpahkan jasa kebajikan yang udah kita lakukan untuk pada leluhur kita yang mereka udah duluan dari kita ya. Mungkin mereka lahir di alam peta atau di alam binatang supaya mereka ikut bahagia. Karena kita merasa bahagia ya kita bisa masak vegetarian untuk banyak orang dan mengajak banyak orang untuk ikut masak ataupun bervegetarian. Salah satu tim masak vegetarian, Lim Moigyok, relawan seci yang bergabung sejak 1999. Begitu antusias mengelola bahan makanannya. Dengan penuh semangat, walau di usia senjak, ia mengolah sayuran dan bahan lainnya untuk dibuat panganan vegetarian yang menggoda selera. Nenek berusia 68 tahun ini mendapatkan banyak pelajaran hidup. Selama ia bergabung menjadi relawan seci, terutama dipercaya menjadi juru masak vegetarian. Sekarang saya kalau tidak ada suci, juga kita tidak bisa gabung kayak gini ya. Ada apa acara apa yang orang susah atau orang apa. Dari situ saya perlu tahu. Justru itu dari awal 2004 mulai. Di Jepang juga saya sudah pergi. Jepang juga di dalam suci juga. Setiap hari saya kan satu minggu sekali di suci. Jadi cepat-cepat itu belajar-belajar kayak sini bilang Tuk Sufi gitu. Jadi setiap hari, setiap minggu. Jadi aku di situ masak. Ya memang, ada apa lah. Sang Jeng kan ngomong VG kan bagaimana ya. VG lebih bagus, lebih langsung untuk badan juga bagus, untuk dunia juga bagus, bumi ini juga bagus. Kalau bisa, semua orang makan gitu. Limoy Gheok atau serigisapa sume sangat bersemangat dalam mengolah menu vegetarian. Ia ingin semua orang senang dan suka mengkonsumsi makanan vegetarian agar semua yang mengkonsumsi paham arti dari vegetarian yang sesungguhnya. Bahagia. Bahagia kalau makan vegan. Bisa kasih semua orang mengerti makan itu vegetarian gitu. Jadi saya harus bisa masak, kasih orang makan-makan gitu. Buat semua orang sehat-sehat. Syumai berharap semua bisa konsumsi makanan vegetarian agar semua makhluk hidup berbahagia. Saya ingin suruh orang-orang semua makan vegan gitu. Jusuh itu bagus ya untuk badan kita ya. Bagaimana sih? Sangden yang harus kita, sangden bukan harus kamu orang makan gitu. Cuma lebih bagus bisa gitu untuk apa ya, itu hewan-hewan kita dipotong-potongkan sedih gitu kan. Dengan diadakannya kegiatan catering vegetarian ini, semoga relawan dan masyarakat umum dapat menjalankan bulan tujuh penuh berkah ini dengan bervegetarian dan menghargai kehidupan serta melestarikan bumi. Ya, semoga kita bervegetarian itu, semoga semua makhluk hidup bahagia. Supaya kita semua juga ikut hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu kanen. Tayangan ini sekaligus untuk mengenang Limogil yang telah meninggal dunia di usia 68 tahun, tepat di tanggal 1 Agustus 2020. Semoga kebaikan dan kebajikannya selalu dikenang dan terlahir di alam bahagia. Tim Liputan, DAI TV